Intro Kepala BKKBN Perwakilan Papua didampingi Kepala Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi beserta staff melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Yalimo, Ketua DPRD, Anggota dan Asisten 1 di Kantor Bupati Elelim Kabupaten Yalimo, Papua, Rabu 10 Oktober 2018 Usai pertemuan tersebut, rombongan bersama-sama menuju Kampung Honita untuk melakukan pencarangan Kampung KB yang ada di 3 distrik, yakni Distrik Elelim, Abinaho, Apahapsili Kegiatan yang dikelar oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Papua ini sebagai upaya dalam melaksanakan tugis pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana juga untuk meningkatkan pembangunan manusia Program ini mendukung Nawa Cita Presiden terutama agenda prioritas ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan agenda prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia Segdaya Limo, Gasper Liau mewakili Bupati Menyambut Baik di Canangkanya Kampung KB yang dipusatkan di Kampung Honita, Distrik Elelim yang menjelaskan kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung melalui program KKBPK serta sektor lain guna mewujudkan keluarga berkualitas Di situ saya harapkan ke depan dari generasi ini akan terdoktrinasi bahwa dengan merubah cara berpikir ini kan kita sudah semakin berkualitas dengan semakin berkualitas sejak begini kita harapkan ketika kita bersentuh dengan dunia luar lain itu kita akan lebih baik, paling tidak dari sisi sudut pandang disitulah menunjukkan kita beda dari yang lain pesan-pesan saya katakan ketika kualitas kita sejak itu kita lakukan dari sisi usia harapan hidup katakanlah kalau saat ini mungkin disini usia harapan hidup sampai 60 tahun saja dengan perilaku hidup yang baik, kebersihan yang baik kita harapkan usia harapan bisa 70-70 tahun, tapi juga dari sini merupakan unsur penting dari bagaimana menentuk komponen indeks pembunan manusia Papua kan dijatuhkan juga oleh kabupaten kota tapi kalau dari yang subsidi kecil ini kita bisa menentuk orang-orang usianya panjang kalau tidak secara kumulatif nanti itu indeks pembunan manusia di Papua juga bisa lebih baik jadi ini sangat penting yang penting gerakan ini secara simultan sejumlah kabupaten kota dengan gerakan yang di gagasi oleh KKBN kemudian diorang-orang pemerintah daerah dalam hal ini berkait ini akan menjadi baik dengan pemahaman yang sama sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Yalimo Nahor Yare mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Yalimo mendukung dicanangkannya KUKB di wilayah tersebut Keluarga berencana sudah waktunya janganlah diragukan lagi Keluarga berencana bersuapakannya untuk hari depan menjaga Jalimo sangat mendukung dalam rangka kegiatan yang dilaksanakan hari ini bercanangan 21 Kampung KB karena ini bukan juga program dari Yalimo tapi ini program nasional kami di daerah wajib mendukung itu apalagi kantor pemberdayaan kampung terletak ada di Kabupaten Yalimo oleh karena itu KGW juga dari Kabupaten Yalimo maka pemerintah daerah wajib mendukung itu dan kami DPRD dalam hal penganggaran pengawasan dan minta regulasi untuk melindungi program mereka kami siap kami siap mendukung itu itu pertama yang saya sampaikan sebelum kami datang sempat bahas ini penting karena sebelum saya bicara ini juga kepala PKKBN sudah sampaikan saya sudah sampaikan ini penting jadi keluarga yang berkualitas pada kesempatan tersebut juga PKKBN perwakilan Papua menyerahkan cindramata berupa jam jinding bagi 21 kepala kampung payung bagi 31 kader kampung KB dan tas sekolah lengkap dengan peralatan mandi bagi 25 orang siswa-siswi sekolah anak-anak-anak harus akrab dengan ini ya kebersihan kalau kebersihan baik itu berarti nanti lagi berkualitas tim leputan tvpapua.com kebersihan ini menjadi Terima kasih.